Hingga selesai siang, ratusan guru mulai menjalani vaksinasi COVID-19 di Gor Tanjung Priok, kawasan Sunter, Jakarta Utara. Sebanyak 700 tenaga pengajar sudah menjalani vaksin dengan target 4.300 guru yang mengajar di Kecamatan Tanjung Priok. Vaksinasi bagi guru oleh Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok akan berlangsung hingga tanggal 12 April mendatang. Sebanyak 26 tenaga Puskesmas dikerahkan untuk pelayanan sentra vaksin bagi tenaga pengajar ini. Vaksinasi terhadap pengajar ini terus digencarkan mengingat dimulainya pembelajaran tatap muka, culi mendatang. Di Jakarta Timur, sebanyak 2.400 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan vaksinasi COVID-19 di SMAN 22 Jakarta, Utan Kayu Selatan, Matraban. Vaksin dimulai hari ini hingga Jumat depan. Hingga selasa siang, setidaknya sudah 600 tenaga pendidik divaksin di SMA 22 Matraman, Jakarta Timur. Vaksinasi terhadap pengajar sendiri dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam berinteraksi dengan para siswanya nanti. Untuk Pemprov DKI Jakarta sendiri, rencananya Rabu 7 April akan dilakukan uji coba sekolah tatap muka. Tim Liputan, CNN Indonesia